Kita mau tanya ke Mas Rido, karena ini kan katanya ini Mas Rido juga pernah isoman ya Mas Rido ya? Iya. Nah pengalamannya gimana Mas Rido? Sampai sekarang masih jadi teman buat diskusi, kalau ada teman-teman yang kena positif COVID-19. Dan ya keluarga juga sekarang, kakak-kakak aku juga ada yang positif, sekarang positif juga gitu. Oh gitu banget. Iya, jadi sekitar beberapa hari lalu kakak-kakak aku juga meninggal saat isoman, satu rumah juga akhirnya positif. Dan sekarang lagi nyari banyak info-info tentang ada obat yang dipaketin dari Kementerian Kesehatan dan lain-lain. Itu aku bagiin ke teman-teman di grup gitaris, di mana-mana itu aku bagiin juga gitu. Tapi emang di saat sekarang ini emang lebih mengerikan sih di gelombang kedua ini daripada yang pertama. Dia memang harus benar-benar lebih waspada banget. Jangan panik, iya. Tapi waspada harus gitu. Terima kasih. Serius sekali. Diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan perkayu ini dihentikan. Anak. Sampai jumpa di video selanjutnya.